Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjid al-Jabar Masjid yang terletak di jalan Cimincarang nomor 14 Cimincarang kecamatan Gede Bage kota Bandung Jawa Barat dengan kode pos 40 292 Sejarah Masjid Raya al-Jabar Masjid Raya al-Jabar mulai didesain tahun 2015 oleh Ridwan Kamil sebagai Masjid Raya tingkat pemerintah daerah provinsi bangunan utama dirancang dengan luas lantai 99 x 99 meter persegi Sesuai dengan angka Asmahul Husna Arsitektur Masjid Raya al-Jabar dirancang dari perpaduan Arsitektur Modern Kontemporer Dengan aksentuasi Masjid Turki yang dihiasi seni dekoratif khas Jawa Barat Bangunan utama masjid tidak memisahkan dinding, atap dan kubah Melainkan hasil keleburan ketiganya menjadi satu bentuk setengah bola raksasa Ketiga, sisi bangunan masjid dikelilingi sebuah danau besar yang ibarat cermin merefleksikan masjid menjadi berbentuk bulat utuh Pada malam hari, klip tata cahaya menambah keindahan masjid Selain keindahan danau memiliki fungsi penting lain sebagai retensi banjir sekaligus penyimpan air Semua hal tersebut memang direncanakan dengan sangat saksama oleh sang arsitektur Muhammad Ridwan Kamil Muhammad Ridwan Kamil sang arsitekt Masjid Raya Al-Jabar Masjid Raya Al-Jabar mulai didesain tahun 2015 oleh Ridwan Kamil Sebuah kesempatan berharga yang disambut dengan gembira Selain latar belakang arsitektur, Ridwan Kamil juga selalu berkeinginan dapat menunaikan wasiat sang ayah Anda Yang berpesan agar jangan pernah berhenti mendesain masjid Usulan pendirian masjid didasari beberapa alasan Pertama, Jawa Barat sebagai sebuah provinsi belum memiliki masjid raya tingkat pemerintah daerah provinsi Kedua, Jawa Barat adalah sebuah provinsi dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di Indonesia Ketiga, Jawa Barat juga memerlukan masjid besar yang dapat membanggakan warganya Luas dan tingginya lantai sholat dihiasi 27 relung terbuat dari relip tembaga Yang ditempa dengan halus oleh tangan-tangan terampil para pengrajin yang sangat tekun Relip berupa motif batik ini memakili tiap kota dan kabupaten Yang sekaligus mengekpresikan kekayaan seni masyarakat Jawa Barat Lantai di bawah mezanin diterangi lampu kuningan Karya perajin gentur cianjur Dengan warna keemasan yang mampu memberi rasa mewah di bawah dinding sisi barat Terdapat mihrab yang terhubung dengan makota di pucuk langit-langit Yang melambangkan bahwa hanya kepada Allah SWT kita meminta Keistimewaan lainnya ada pada lantai dasar atau marod Yang berisi museum sejarah Rasulullah SAW Sejarah perkembangan Islam di tanah air Dan sejarah Islam di Jawa Barat Hal ini menjadikan Masjid Raya Al-Jabar sebagai satu-satunya masjid di Indonesia Yang memiliki pusat edukasi berupa museum dengan penggunaan teknologi digital terkini Fungsi Masjid Raya Al-Jabar sebagai tempat ibadah, pusat edukasi, dan wisata religi Selain bangunan masjid dan danau Di lahan seluas 26 hektare ini juga terdapat taman-taman tematik Dengan kenabian yang menarik untuk dikunjungi oleh berbagai kalangan Di sisi timur masjid berdiri sebuah patung kaligrafi Al-Jabar Berwarna emas, karya seniman terkemuka Patung ini terdiri di atas plaza bundar Yang permukaannya dilapisi teraso buatan tangan Dengan motif wadasan berwarna biru dan kuning cerah Yang memberikan pesan elegan Kemudian di sisi timur ini juga Terdapat beberapa aksentuasi khas masjid Turki Yaitu pelataran besar dikelilingi koridor Dengan naungan dihiasi kaca patri warna-warni Serta papilion wudu dengan keran air bertempat duduk Yang berhiaskan mozaik cantik karya tangan perajin Jawa Barat Tidak salah bila dikatakan Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar Telah membuka lapangan kerja yang tidak hanya Melibatkan ribuan tukang bangunan berpengalaman Tetapi juga ratusan tangan-tangan terampil perajin lokal Yang telah memperindah Masjid Raya Al-Jabar ini Pada masa mendatang Semua yang sudah terbangun di Masjid Raya Al-Jabar Seperti museum, danau, plaza, dan taman-taman Akan membuat masjid ini tidak hanya memiliki fungsi ibadah Tetapi juga fungsi edukasi dan berpotensi Sebagai pusat wisata religi Jawa Barat Kedua fungsi terakhir ini terbuka Untuk semua kalangan masyarakat yang ingin belajar Dan menikmati wisata religi Selain itu, fungsi-fungsi ini pun Diharapkan dapat berdampak positif Untuk mendongkrak ekonomi masyarakat lokal Serta memakmurkan Masjid Raya Al-Jabar itu sendiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar abang sambil lihat hai 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 ya boleh berkeser Assalamualaikum. 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 Allah Allah Aljabar, Bandung Mari kita makmurkan masjid-masjid di area wilayah daerah kita Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh